Salah satu tiang penyangga Baliho berukuran 12 x 4 meter dengan ketinggian 10 meter di Jalan Setiabudi, Bandung, kami siang patah dan nyaris amruk. Beruntung petugas reskyu Dinas Kebakaran Kota Bandung segera datang untuk mengevakuasinya. Hujan deras dan kencangnya tiupan angin yang melanda kawasan Jalan Setiabudi, Kota Bandung, mengakibatkan salah satu tiang penyangga Baliho berukuran besar patah. Akibatnya Baliho setinggi sekitar 10 meter itu tampak goyah dan terus mengeluarkan bunyi berderit saat diterpa angin kencang. Warga langsung melaporkan kondisi tersebut kepada petugas. Tidak berapa lama tim reskyu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tiba untuk mengevakuasi Baliho. Tim reskyu Dinas Pemadam Kebakaran sempat mengalami kendala karena banyaknya kabel serta tingginya Baliho. Kami terima informasi kurang lebih tadi jam 11.30. Nah karena kami juga ada kegiatan-kegiatan akhirnya kami kurinasi dan pertama tadi yang berangkat satu unit reskyu. Nah informasi dari Padanru di lokasi ini ternyata ketinggian tidak memadai dan tidak bisa dievakuasi dengan menggunakan satu reskyu. Dengan menggunakan mobil khusus, dalam waktu satu jam akhirnya petugas berhasil mengamankan Baliho dengan cara menyobeknya. Selanjutnya tiang Baliho tersebut akan segera diperbaiki untuk menghindari kejadian yang lebih parah. Cuaca ekstrim di Indonesia dan di sebagian wilayah Jawa Barat membuat pemerintah Kota Bandung akan mengeluarkan status siaga dan waspada bagi warganya agar tetap berhati-hati saat menjalankan aktivitas. Jadi pertama cuaca ekstrim ini melanda seluruh wilayah Indonesia. Pemkot Bandung telah menyiagakan petugas dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung dan Tim Reskyu. Pemkot Bandung juga menyiagakan nerelawan apabila terjadi pohon dan Baliho tumbang akibat cuaca ekstrim tersebut. Ikuat Sabah melaporkan untuk NET.